Huh, mendengar ucapannya itu, Chen Hanswe menghela napas lega. Ia benar-benar takut kalau Chen Jiu adalah reinkarnasi dari seorang senior. Kalau memang begitu, maka lelucon antara dirinya dan Chen Jiu akan menjadi lelucon yang konyol. Untungnya, tampaknya hal ini tidak selalu terjadi. Kalau tidak, dia tidak akan begitu naif dan sederhana. Cukup, bagaimana kita bisa begitu kalkulatif tentang segala hal di dunia ini? Chen Hanswe segera mencoba membujuk mereka. Karena Jiu, R. benar-benar membunuh seekor naga, maka tidak perlu meragukan kemampuannya. Saudari-saudari, apakah kalian puas dengan suami seperti itu? Tidak, aku tidak suka orang ini. Mulan segera menggelengkan kepalanya dan menolak, tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Nyawa Lianer diselamatkan oleh Tuan Muda. Jika Tuan Muda bisa menyukai Lianer, itu adalah berkah dari Lianer. Tidak seperti Mulan, Zhao Lianer memiliki ekspresi yang sangat patuh, seolah-olah selama Chen Jiu menginginkannya, dia bisa melakukannya malam ini. Ini benar-benar mengejutkan Mulan. Apa, saudari Lianer, kamu, bagaimana kamu bisa memutuskan masa depanmu dengan mudah? Mulan menatap dengan wajah penuh amarah. Adiklan, apakah kamu cemburu? Zhao Lianer menampakkan ekspresi penuh kemenangan di wajahnya. Aku cemburu, apakah kamu bercanda? Aku hanya takut kamu akan ditipu. Sudah terlambat untuk menangis. Mulan memberi kuliah dengan serius. Saya percaya pada Tuan Muda. Selain itu, keponakan suster Hanswe direkomendasikan secara pribadi olehnya. Bagaimana mungkin itu salah? Zhao Lianer memasang wajah penuh persetujuan. Kamu, Mulan menatap ekspresi Zhao Lianer yang mabuk dan tak tertahankan. Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Baiklah, adiklan, kau pasti masih salah paham tentang Jiu-er. Tapi itu tidak masalah. Akan ada banyak waktu di masa depan. Kau akan perlahan menyukainya. Chen Hansun sangat senang karena masalah itu akhirnya selesai setengah jalan. Ia tidak lagi memaksakan apapun. Chen Jiu, luangkan waktu untuk datang ke istanaku. Ada yang ingin ku bicarakan denganmu. Dia menatap Chen Jiu dengan penuh kebencian dan mengucapkan kata-kata kasar itu. Mulan tidak bisa tinggal lebih lama lagi dan pergi dengan marah. Huff, dan kau masih saja mengatakan kau tidak menyukainya. Kau sudah memanggilku ke istana. Siapa tahu apa yang sedang kau rencanakan. Sungguh munafik. Ucapan tidak puas Zhao Lianer membuat Mulan gemetar karena marah. Baiklah, Jiu-er, karena kalian berdua saling mencintai, kalian berdua bisa mengobrol dulu. Bibi ada urusan, jadi aku pergi dulu. Chen Hanswe sangat bijaksana. Dia membantu mereka berdua terhubung dan segera pergi. Tuan muda, setelah Chen Hanswe pergi, hanya ada dua orang yang tersisa di aula besar. Zhao Lianer menatap Chen Jiu dengan ekspresi malu dan senang. Ah, Lianer, terima kasih telah mendukungku. Kalau tidak, aku pasti akan kehilangan muka hari ini. Chen Jiu sangat terharu dengan bantuan yang tak terduga itu. Tuan muda, saya mengatakan yang sebenarnya, Zhao Lian, R. berkata dengan malu-malu. Apa? Benar-benar, kau sungguh bersedia menjadi wanitaku. Chen Jiu tiba-tiba membelalakkan matanya. Melihat sosok Zhao Lianer yang tinggi dan anggun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergila-gila padanya. N, Tuan muda telah memberikan Lianer kehidupan baru. Lianer sebenarnya telah mengagumi Tuan muda sejak lama, tetapi saya tidak berani mengakuinya. Saya harap Tuan muda tidak akan menyalahkan saya. Zhao Lianer akhirnya mengungkapkan pikirannya. Dia sangat santai. Lian, R, tidakkah kau pikir aku sudah tua? Tanya Chen Jiu lagi. Ia tidak dapat mempercayainya. Cinta ini datang terlalu mudah, bukan? Karena Tuan muda telah bereinkarnasi, Anda lebih mudah dari saya. Bagaimana saya bisa menganggap Anda tua? Zhao Lian, R tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak peduli. Ini, Lian, R, bolehkah aku memelukmu lagi? Chen Jiu langsung mengerti. Dia sudah mengatakan begitu banyak. Jika dia masih tidak mengatakan apa-apa, maka dia sama sekali bukan laki-laki. N, Lianer adalah milik Tuan muda. Zhao Lianer mengangguk. Sosoknya yang lembut dan harum meringkuk dalam pelukan Chen Jiu. Dia merasa sangat puas. Ia, pelukan ini pernah membuatnya tergila-gila. Itu pernah memberinya perasaan terbaik. Sekarang dia akhirnya bisa terjun ke dalamnya secara terbuka. Suasana hati Zhao Lian, R sangat bersemangat. Lianer, kamu sangat cantik. Chen Jiu menatap wajah Zhao Lianer yang malu-malu dan bahagia. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menciumnya. Bibir ceri suci yang murni dan halus itu langsung diserbu. Dia menangkapnya dan mempermainkannya dengan seenaknya. Setelah langit berguncang dan bumi berguncang, mata Chen Jiu menyemburkan api saat dia berkata, Lian, R, aku ingin memilikimu. Bolehkah? Tuan muda, tunggulah sedikit lebih lama. Tunggu sampai hari mulai gelap, ya. Zhao Lian, R memutar pinggulnya dan menunggangi benda besar itu. Katanya dengan penuh semangat. Ini, oke. Chen Jiu menganggup dengan liar. Dia sangat gembira. Tuan muda, cium aku. Zhao Lianer bertanya lagi. Dia ingin sekali dihibur oleh pria ini. Tuan muda, cium aku. Zhao Lianer mengusap bibirnya dengan lembut dan merasakan sensasi yang menggetarkan. His, ciuman ini begitu intens hingga membuat dunia menjadi gelap. Sementara itu, tangan besar Chen Jiu tentu saja tidak patuh memanjat dinding dan menjarah tanah. Gunung suci yang penuh itu, serta tubuh putih salju dan seperti batu giok milik si cantik, semuanya dipermainkan dengan seenaknya olehnya. Itu sangat memuaskan. Uh, Tuan muda, dalam cinta, Zhao Lianer secara naluriah bekerja sama dengan Chen Jiu. Dia juga sangat tersentuh. Kulitnya yang seputih salju memerah. Dia seperti bunga yang menunggu untuk mekar, menunggu datangnya embun pagi. Suara mendesis terdengar. Di tangan besar Chen Jiu, perihalus Zhao Lian, air yang bermartabat perlahan-lahan disingkirkan dari semua rintangan. Dia benar-benar memperlihatkan modal kebanggaannya, tubuh suci yang ingin dicium oleh banyak pria, di aula utama. Dia berkilau dan mempesona. Seluruh tubuhnya seputih salju dan merah. Dia tinggi dan ramping. Tubuhnya berisi. Dia suci dan halus. Dia seperti Dewi dari surga. Dia begitu bersih sehingga tidak ternoda sedikitpun debu. Dia bagaikan bunga teratai yang muncul dari air. Dia adalah kecantikan nasional. Dia bisa memikat burung dan binatang buas. Dia bisa menyembunyikan bulan dan mempermalukan bunga. Di wajah Zhao Lianer, bibirnya merah dan giginya putih. Dia selembut air. Setiap pria yang melihatnya akan tergila-gila. Kaki ramping dan indah, tubuh seksi. Wajahnya yang seperti peri tampak malu-malu dan bahagia. Melihat wanita cantik yang berdiri di depannya, hati Chen Jiu dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terbatas. Indah sekali. Lianer, kau benar-benar bunga teratai terindah di dunia. Chen Jiu menatap Zhao Lianer dengan wajah penuh nafsu. Ia tergila-gila tak terhingga. Tuan muda, saya akan membantu Anda menanggalkan pakaian. Meskipun memalukan, Zhao Lianer menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena dia telah lama mengagumi Chen Jiu. Menjadi wanitanya juga merupakan keinginannya saat ini. Hari ini, keinginannya akhirnya terwujud. Suasana hatinya juga sangat gembira. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. 282. Baiklah. Chen Jiu menganggup dan sangat menikmatinya. Zhao Lianer melangkah maju dan berdiri di depan Chen Jiu. Tangannya yang seperti batu giok bergerak dan dengan lembut menanggalkan semua pakaiannya. Tubuh Chen Jiu yang kuat dan kemegahan emas kuno memancarkan kejantanan dan kekuatan. Tiba-tiba, sebuah benda super kuat muncul. Zhao Lianer sangat terkejut hingga tubuhnya gemetar. Meskipun dia tahu bahwa benda Chen Jiu bukanlah benda biasa, dia tetap ketakutan saat melihatnya. Mungkinkah tubuhnya yang lemah dicintai olehnya? Lianer, jangan takut. Aku akan sangat berhati-hati. Chen Jiu tampaknya menyadari kekhawatiran Zhao Lianer dan buru-buru menghiburnya. Baiklah, Lianer tidak takut. Apa yang menjadi milikmu adalah harta Lianer. Zhao Lianer mengumpulkan keberaniannya dan tidak ingin dipandang rendah oleh Chen Jiu. Dia memegang tangannya dengan lembut. Yah, Lianer, kau. Chen Jiu terkejut. Gadis ini terlalu berani. Tuan muda, apakah saya sedang bermimpi? Wajah Zhao Lianer penuh dengan rasa bangga dan malu. Dia terlalu malu untuk menghadapinya, tetapi dianggan melepaskannya karena perasaan ini membuat hatinya merasa lebih aman. Dalam mimpinya, Chen Jiu telah memberinya banyak kebahagiaan. Untuk hal ini, Zhao Lianer sudah lama ingin mendapatkannya. Wanita juga manusia. Meskipun peri memiliki temperamen yang tak tertandingi, dia juga wanita di antara wanita. Sulit bagi mereka untuk menahan keinginan mereka terhadap pria yang baik. Tentu saja ini bukan mimpi, ini semua nyata. Lianer, apakah kamu bersedia menjadi wanitaku? Sambil menatap tubuh Zhao Lianer yang indah bagaikan batu giyok, Chen Jiu sekali lagi bertanya dengan serius. Baiklah, aku bersedia. Zhao Lianer menganggup dan berkata dengan wajah tulus, cintailah aku dengan baik, Tuan muda. Lianer adalah milikmu hari ini. Lian, R. Chen Jiu dengan lembut meletakkan tangannya yang besar di bahu Zhao Lianer, dan seluruh tubuhnya menekannya. Berikutnya, serangkaian otot terjerat, salju dan daging melayang, Chen Jiu seperti serigala liar, dia sedang mencicipi pesta rasa yang lesat. Itu adalah kejutan yang menyenangkan. Berkat perjodohan Chen Hansui, Zhao Lianer dan Chen Jiu bisa bersama begitu cepat. Mereka bersyukur dalam hati, tetapi mereka juga haus akan kelembutan satu sama lain. Bibi, jangan khawatir, aku akan membalas budimu di masa depan. Chen Jiu membuat keputusan dalam hatinya dan semakin menyukai bibinya. Eh, Tuan muda, jangan gigit di sana. Tubuh Zhao Lianer yang halus bergetar saat dia memegang kepala besar Chen Jiu dan membiarkannya mengusap dadanya. Dia sangat malu. Lianer, kamu sangat enak di sini. Chen Jiu putus asa dan mencicipi tubuh Zhao Lianer sepuasnya. Halus seperti batu giyok, lembut seperti akar teratai, manis dan lesat, dengan rasa yang bertahan lama. Oh, meskipun dia berkata tidak, mata Zhao Lianer sedikit tertutup. Matanya kabur, malu dan senang. Dia tampak sangat menikmatinya. Benar-benar tidak dapat dipercaya bahwa ini adalah peri etiril yang bermartabat. Iya, temperamen Zhao Lianer yang halus bagaikan peri yang tak tertandingi yang tidak ternoda oleh dunia sekuler. Dia seharusnya tidak disukai oleh seorang pria sama sekali. Keberadaannya hanya bisa menjadi mimpi suci di hati seorang pria. Namun sekarang, peri itu dipermainkan oleh seorang pria yang begitu tidak senonoh. Jika ini tersebar, seluruh benua Kiankun akan gempar. Ah, Tuan Muda, jangan. Jangan. Tiba-tiba, tubuh Zhao Lianer yang seperti batu giyok menegang. Kakinya yang ramping dan indah terkatuk rapat. Dia sangat malu. Lian, R, bersikaplah baik dan santai. Aku akan sangat baik padamu. Chen Jiu membujuk dengan wajah lembut. Jangan, Tuan Muda, di sana kotor. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Zhao Lian, R berkata dengan wajah merah. Tidak apa-apa, Lianer adalah gadis terbersih di dunia. Jika kamu saja kotor, maka tidak ada hal bersih lainnya di dunia ini, kata Chen Jiu dengan ekspresi tergila-gila. Tapi, Tuan Muda, bagaimana mungkin? Kau adalah lelaki bermartabat, jiwa yang gigih, pahlawan pembunuh naga. Bagaimana kau bisa tunduk pada seorang wanita? Zhao Lianer masih menolak untuk setuju. Dia sangat gugup dan memuji Chen Jiu. Lian, R, aku ini lelaki di luar sana. Memang benar aku ini orang yang pantang menyerah. Tapi di rumah, aku ini hanya lelakimu dan kau istriku. Kau berhak menunggangi kepalaku. Chen Jiu mengakuinya tanpa berpura-pura. Ini, tapi bagaimana ini bisa terjadi? Zhao Lian, R tampak malu. Jika aku bilang tidak apa-apa, ya sudahlah. Lianer, wajar saja suami istri melakukan hal seperti ini. Kamu akan terbiasa di masa depan, Oke. Chen Jiu memohon lagi. Apakah suami istri benar-benar harus melakukan ini? Zhao Lianer bingung dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Iya, Chen Jiu menganggup dengan serius. Kalau begitu, baiklah, kamu harus pelan-pelan dulu. Aku khawatir aku tidak tahan lagi. Zhao Lianer merasa lega dan membuka sedikit kakinya yang seputih salju, membiarkan Chen Jiu mencicipinya di sana. Zizi, setelah beberapa saat, disertai dengan suara memalukan, Zhao Lianer tiba-tiba menjerit, menegakkan tubuhnya, dan kemudian benar-benar melunak. Tuan muda, Zhao Lianer menatap Chen Jiu dengan sedikit kesal, seolah-olah dia belum benar-benar puas. Dia penuh dengan keinginan. Lianer, aku akan segera datang. Apakah kamu ingin mencobanya? Kata Chen Jiu sambil meletakkan benda besar itu di depan Zhao Lianer, membiarkannya menggunakannya dengan bebas. Tuan muda, Anda harus bersikap lembut nanti. Zhao Lianer sedikit malu, tetapi dia tetap menelannya. Dia tiba-tiba merasa sedikit familiar, tetapi bentuknya terlalu berbeda, jadi dia tidak berpikir ke arah itu. Melihat kecantikan yang begitu setia padanya dan dengan cekatan melayaninya, Chen Jiu pun merasa gembira. Tepat saat ia hendak menamparkan Zhao Lianer dengan bunga sakuranya, ia tiba-tiba terkejut dan segera menahan diri. Iya, jika dia melepaskannya saat ini dan membiarkan Zhao Lianer mencicipinya, bukankah itu akan segera terbongkar? Begitu hal itu terungkap, siapa yang tahu apakah Zhao Lianer akan menyalahkannya. Sebagai seorang senior, dia mengoleskan benda itu ke wajahnya untuk pertama kalinya, membuatnya malu selama berhari-hari. Jika dia menjadi marah karena malu, bukankah dia akan kehilangan kecantikannya yang halus dengan sia-sia? Ada pelajaran bagus yang dipelajari dari Mulan, jadi Chen Jiu tidak berani mengungkap rahasia labu yang ekstrimnya dalam waktu singkat. Lupakan saja, mari kita melangkah selangkah demi selangkah. Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak segera menyingkirkan benda itu dari mata Zhao Lianer yang enggan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggoda, aku benar-benar tidak tahu. Lianer, keterampilanmu benar-benar sempurna. 283 Tuan muda, jangan mengolok-olok saya. Jika Anda tidak memberi saya labu yang ekstrim untuk berlatih baru-baru ini, bagaimana saya bisa menguasai kemampuan ini secara tiba-tiba? Zhao Lian, R tersenyum malu dan memberikan semua pujian kepada Chen Jiu. Lianer, aku datang. Chen Jiu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia siap untuk memulai serangan yang sebenarnya. Dia mencium Zhao Lianer dengan penuh gairah, membuatnya melupakan perasaannya dan jatuh ke dalam keadaan tak sadarkan diri. Tiba-tiba, ada ledakan ketegangan dan dengungan lembut. Zhao Lianer tiba-tiba merasa bahwa dunia telah berubah. Perasaan puas yang sangat indah membuatnya langsung merasa bahwa dunia bisa begitu berwarna. Tuan muda, Tuan muda, sekarang aku wanitamu, kan? Dengan air mata panas di matanya, Zhao Lianer sangat gembira. Di dalam hatinya, Chen Jiu adalah dewa dengan ketinggian yang tak tertandingi. Bisa bersamanya memberinya perasaan bahwa itu adalah hadiah dari para dewa. Tidak ada yang bisa lebih menggerakkan hatinya daripada ini. Iya, kamu adalah wanitaku, dan akan selalu begitu. Chen Jiu menganggup dengan sungguh-sungguh dan mulai memanjakannya dengan lembut. Tuan muda, saya sangat senang. Ternyata sangat memuaskan memiliki seseorang yang mencintai Anda. Zhao Lianer benar-benar tenggelam di dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri. Dia membiarkan Chen Jiu menyerangnya dan dia menikmati perasaan riang yang belum pernah dia alami sebelumnya. Ada berbagai posisi. Chen Jiu mengangkat sepasang kaki putih dan lembut itu dan memegang sepasang bokong yang kencang. Dia berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan kebutuhan satu sama lain. Untuk sementara waktu, Zhao Lianer benar-benar melupakan segalanya dan pikirannya melayang keluar awan. Tidak, aku tidak bisa, aku akan mati. Tuan muda, ampuni aku, aku akan mati karena kenikmatan. Di bawah rangsangan yang tak ada habisnya, Zhao Lianer akhirnya tidak dapat menahannya sama sekali. Dia merasa tubuhnya begitu ketat sehingga dia hampir kehilangan kemampuannya untuk bergerak dan merasakan. Lianer melihat penampilannya yang merah seperti salju, Chen Jiu juga tahu bahwa dia telah mencapai batasnya. Kemudian, dia tidak lagi memaksakan diri untuk bertahan dan sepenuhnya melepaskan semua yang dimilikinya. Tuan muda, Zhao Lianer merasakan luapan gairah yang tak tertahankan lagi dan mencapai puncaknya. Dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama dan wajahnya penuh dengan rasa terpesona. Sekitar setengah jam kemudian, esensi kedua belah pihak saling mengenali dan mulai beroperasi. Mereka tanpa sadar memasuki kondisi kultivasi ganda lainnya. Esensi tubuh mereka mulai pulih dengan cepat. Tuan muda, Anda sangat hebat. Begitu dia sadar kembali, Zhao Lianer menatap Chen Jiu dengan kagum. Tidak heran bibimu ingin mencarikan dua pacar untukmu. Ternyata saat kamu melakukan ini, seorang wanita sama sekali tidak tahan padamu. Lian, R, kau tidak akan menyalahkanku karena mencari wanita lain. Chen Jiu bertanya dengan heran. Tentu saja aku tidak akan menyalahkanmu. Tuan muda, kau adalah seekor naga di antara manusia. Kau ditakdirkan untuk mengendalikan angin dan awan di benua ini di masa depan. Bagaimana mungkin aku, seorang wanita, dapat menahan separuh langit? Zhao Lianer sangat sadar diri dan berkata, lagi pula, dengan ilmu bela dirimu, jika aku memonopoli dirimu, bukankah aku akan mencari kematian? Mencari kematian, Chen Jiu tiba-tiba mengerutkan kening dengan sedikit ketidakpuasan. Tuan muda, jika saya melakukan ini setiap hari, saya akan sangat bahagia, keluh Zhao Lianer dengan genit. Haha, Chen Jiu tertawa dan menjadi lebih bersemangat untuk beberapa saat. Sebagai seorang pria, pria mana yang tidak ingin dipuji oleh seorang wanita karena kekuatannya yang tak tertandingi. Tuan muda, apakah Anda punya cara untuk membantu saya meningkatkan kultivasi saya? Zhao Lianer tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Dia tampak tidak senang dan berkata, adik junior magang lan berada di peringkat ketujuh. Dia telah melampauiku sekarang. Aku tidak pantas menjadi kakak seniornya lagi. Dia tampaknya tidak peduli dengan kultivasinya, tetapi sebagai yang keenam dari tujuh peri, yang peringkatnya di atas mulan, Zhao Lianer tentu saja tidak senang bahwa kultivasinya melampauinya. Ternyata seperti ini, Chen Jiu mengangguk. Tentu saja, dia tahu bahwa Zhao Lianer tidak senang di dalam hatinya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata terus terang, ini mudah. Kamu minum mata air naga langit dan bumi ini segera. Kita akan bekerja keras untuk berkultivasi ganda. Aku jamin kultivasimu akan segera meningkat. Ah, benarkah? Zhao Lianer sangat gembira. Dia mengambil mata air naga langit dan bumi yang diberikan oleh Chen Jiu dan meminumnya dengan penuh semangat. Sisel, cahaya biru safir menyala, dan untuk beberapa saat, tubuh Zhao Lianer menjadi lebih indah. Chen Jiu melihatnya dan merasakan ledakan kegembiraan. Setelah beberapa jam, efek dari mata air naga langit dan bumi telah habis. Chen Jiu tanpa basa-basi memulai putaran baru dorongan. Gemuruh, suaranya seperti hantaman umpak, membuat Zhao Lianer berteriak berulang-ulang. Dia tidak tahan, tetapi untuk meningkatkan kultivasinya, dia menggertakkan giginya dan bertahan. Dia hampir pingsan, menawan dan menawan hingga ekstrim. Energi asal tertinggi 95 yang mendominasi membuka meridian Zhao Lianer dan menenangkan tubuhnya. Energi itu juga memungkinkannya untuk memperoleh beberapa misteri waktu dalam keadaan kebingungan. Iya, di bawah dorongan cinta, dia merasa seperempat jam menjadi begitu singkat. Namun dalam sekejap, ketika puncak cinta telah berakhir, dia merasa seperempat jam menjadi begitu lama. Lamanya waktu sangat bergantung pada hati manusia. Dalam sekejap, jiwa Zhao Lianer telah melampaui batas. Dia memahami banyak prinsip. Aliran kiprimordial membungkus keduanya seperti bentuk embryo dunia. Ini adalah tirai awan dan air yang mengambang di langit. Di awan yang mengambang, Zhao Lianer tampaknya telah menjadi roh langit dan bumi, dan dia dapat mengendalikan segalanya. Tiga alam Grandmaster Realem begitu mudah untuk dikultivasikan. Ini adalah efek kuat dari kultivasi duo, karena keadaan kenikmatan ekstrim bagi manusia dikenal sebagai alam tertinggi para dewa. Dalam keadaan itu, seseorang sering dapat memahami banyak hal yang tak terbayangkan. Ini juga mengapa beberapa orang begitu bersemangat untuk berkultivasi duo. Ah, dengan teriakan lembut, Zhao Lianer akhirnya tidak dapat bertahan dan benar-benar kalah. Namun saat ini, wajahnya berseri-seri dan sangat puas. Raungan, Chen Jiw akhirnya meraung dan mengakhiri misinya. Dia tahu bahwa dia telah melakukannya. Baik secara fisik maupun mental, dia benar-benar puas dengan wanita ini. Terima kasih, terima kasih, Tuan Muda. Lianer akan menjadi wanitamu saat masih hidup dan hantumu saat meninggal. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu seumur hidupku. Zhao Lianer tentu tahu apa yang telah dilakukan Chen Jiw untuknya. Dia bahkan lebih bersyukur dan menghormatinya. Lianer, jangan khawatir. Aku akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Chen Jiw juga menatap Zhao Lianer yang anggun dan anggun dengan tulus. Dia sangat menyukainya. Dia tidak punya alasan untuk meninggalkan gadis seperti itu. Dia hanya bisa menghargainya. 284. Keesokan harinya, saat hampir tengah hari, Chen Jiw tidak tinggal untuk makan siang. Sebaliknya, dia membiarkan Zhao Lianer beristirahat dengan baik, dan dia dengan enggan meninggalkan Istana Etiril. Awalnya, dia ingin pulang, tetapi kemudian dia memikirkannya. Alasan mengapa dia mendapatkan tubuh Zhao Lianer yang murni dan cantik seperti peri kemarin adalah karena Chen Hanswe. Karena dia mendapatkan manfaat sebesar itu, bagaimana mungkin dia tidak berterima kasih kepada bibinya. Karena itu, Chen Jiw tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik dan berjalan menuju Istana Frost. Di Istana S, wajah Chen Hanswe dingin saat dia menatap Chen Jiw. Dia memarahinya dengan cinta dan kebencian, dasar bajingan kecil, kamu benar-benar mampu. Kamu benar-benar menipu kakak Lianer untuk memakan barang-barangmu setiap hari. Bukankah kamu memiliki hati yang jahat? Bibi, aku tidak bersalah, Chen Jiw menangis dan mengeluh dengan sangat sedih. Baiklah, bicaralah pelan-pelan. Aku ingin mendengar bagaimana kau akan menebus kesalahanku. Ekspresi Chen Hanswe tidak berubah saat dia memarahi, jika aku tahu kau berbohong padaku beberapa hari yang lalu. Aku akan mengebirimu, kau leluhur kecil. Ini, jantung Chen Jiw berdebar kencang. Dilihat dari waktu dia mengenal Zhao Lianer, memang tidak mudah untuk membodohinya. Namun karena dia berani datang, bagaimana mungkin dia tidak punya cara untuk menjelaskan dirinya sendiri. Setelah jeda, Chen Jiw berkata tanpa daya, Bibi, aku salah. Aku mengakui bahwa aku berbohong kepadamu tentang beberapa hal, tetapi aku tidak berbohong kepadamu dengan sengaja. Meskipun aku tahu bahwa aku dapat melakukan masturbasi sepuasnya, aku seringkali tidak bisa. Kalau tidak, aku tidak akan diikat hari itu. Bisakah kamu mengerti maksudku? Eh, ini, dasar bocah besar, kau benar-benar kuat. Aku sangat lelah setelah menolongmu sekali. Wajar saja kalau kau tidak bisa mengeluarkannya sendiri. Chen Hanswe sangat memahami hal ini. Namun, dia masih melotot ke arah Chen Jiw dan memarahi, dasar bocah bau, kau benar-benar berpikir untuk memanfaatkan bibimu, bukan? Apakah kamu suka bertingkah menyedihkan di depan bibimu? Bibi? Sejak aku kecil, bibi selalu menjadi yang terbaik untukku. Jika aku tidak mencari bibi saat aku sedih, kepada siapa lagi aku bisa mencari bibi? Wajah Chen Jiw dipenuhi rasa terima kasih. Baiklah, jangan bicara omong kosong. Katakan padaku, bagaimana kamu bertemu Zhao Lianer? Bagaimana kau bisa menipunya hingga memakan benda milikmu itu? Chen Hanswe jelas sangat menikmatinya. Dia tidak bisa tidak mengabaikan fakta bahwa Chen Jiw telah membohonginya dan memperhatikan hal-hal lain. Tidak, aku sama sekali tidak berbohong. Itu hanya kebetulan saja aku mengenalnya. Chen Jiw kemudian berkata dengan wajah yang bingung, aku ingat hari itu, aku meningkatkan kemampuanku dan melakukan masturbasi. Namun secara kebetulan, Zhao Lianer berlari di depanku pada saat-saat terakhir. Aku tidak sengaja meludahi wajahnya. Apa? Kalau begitu, dia pasti akan membunuhmu di tempat. Bagaimana kau bisa membodohinya? Chen Hanswe terkejut. Saat itu, kultifasinya lebih tinggi dariku, jadi aku tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Aku mengarang cerita dan mengatakan bahwa itu adalah ramuan ajaib. Siapa yang tahu bahwa dia benar-benar mempercayainya saat itu? Chen Jiw berkata dengan sedikit bangga, Bibi, kamu harus tahu bahwa aku memiliki beberapa kemampuan yang jauh lebih baik daripada orang biasa. Saat itu, dia menganggapku sebagai seniornya. Kemudian, dia semakin memujaku. Itulah sebabnya dia percaya pada ramuan ajaib dan terus memintanya. Sebenarnya, aku juga menderita. Kamu harus tahu bahwa setiap kali dia datang, aku harus melakukan masturbasi. Dosa semacam ini benar-benar bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Dengan wajah masam, Chen Jiw terus mengeluh. Melihat wajah Chen Jiw yang cemberut, Chen Hanswe akhirnya merasa lebih baik di dalam hatinya, tetapi dia masih menatapnya dan berkata, dasar bocah nakal, kamu punya keuntungan besar. Kamu seharusnya puas. Begitu banyak pria ingin masturbasi, tetapi pria etiril tidak peduli. Ya, Bibi benar. Chen Jiw tahu bahwa dia sudah dimaafkan, jadi dia tidak lagi mempedulikannya. Yah, kamu belum makan, kan? Bibi sudah menyiapkan sesuatu untukmu. Ayo makan bersama. Chen Hanswe tidak bisa menahan diri untuk tidak mengundangnya lagi. Bibi, kamu benar-benar kekasihku. Bagaimana kamu tahu kalau aku lapar? Kata Chen Jiw dengan wajah gembira. Bajingan kecil, jangan bicara omong kosong dengan Bibi, atau aku tidak akan membiarkanmu makan, Chen Hanswe memperingatkan dengan serius. Baiklah, Bibi, aku tahu, Chen Jiw kemudian duduk dengan tenang bersama Chen Hanswe, dan mulai makan dan minum. Setelah beberapa saat, mereka menyapu bersih semuanya. Di bawah perawatan Chen Hanswe, Chen Jiw hampir kenyang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Chen Hanswe dengan wajah bersyukur dan berkata, Bibi, semua berkat bantuanmu bahwa Lian, R dan aku bersama. Kalau tidak, aku tidak akan tahu bahwa gadis ini telah jatuh cinta padaku. Hubungan kita seperti air yang mengalir melalui kanal. Baguslah kalau kamu tahu. Bocah, Jangan lupakan Bibi saat kamu punya istri nanti, kata Chen Hanswe dengan wajah penuh kebencian, seolah-olah dia sangat enggan berpisah dengan Chen Jiw. Tentu saja tidak, Bibi akan selalu menjadi yang terpenting di hatiku. Meskipun Zhao Lianer cantik, dia tidak bisa dibandingkan dengan Bibi. Chen Jiw segera berjanji. Eh iya, apa yang kau bicarakan? Chen Hanswe segera berkata dengan wajah malu-malu dan gembira, Jiw, R, di masa depan, jangan katakan hal-hal seperti itu di depan Sister Lianer. Sudah cukup jika kau mengetahui beberapa hal di dalam hatimu, jangan mengatakannya dengan lantang. Ya, ya, aku akan mendengarkan Bibi. Chen Jiw mengangguk dan membungkuh, sangat patuh. Jiw, R, aku tidak akan bertanya tentang masalah antara kamu dan Sister Lianer untuk saat ini. Apakah kamu memiliki hubungan dengan Mulan? Pada saat ini, Chen Hanswe mengerutkan kening dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya tentang masalah lain. Ah, Mulan, Chen Jiw terkejut dan buru-buru berkata, aku bertemu dengannya di kota Tianlong. Saat itu, aku terkejut dengan kecantikannya dan ingin mengenalnya lebih jauh. Siapa yang tahu bahwa aku akan dipukuli olehnya begitu aku membuka mulut? Aku juga merasa sangat dirugikan. Puff, kau benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Tapi apakah hanya itu? Saya rasa masalah ini tidak sesederhana itu. Chen Hanswe tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi sambil tertawa. Aduh, panjang sekali ceritanya. Chen Jiw menghela nafas dan berkata, sebenarnya, aku sudah menyelamatkannya beberapa kali. Saat itu, dia dijebak oleh orang-orang dari Akademi Racun Segudang. Akulah yang menyelamatkannya, tetapi dia tidak tahu bagaimana harus berterima kasih setelahnya. Sebaliknya, dia sangat membenciku. Hal ini membuatku merasa sangat tidak berdaya. Apa yang telah kau lakukan padanya hingga membuatnya bersikap tidak bersahabat padamu? Chen Hanswe langsung menangkap inti permasalahannya. Aku tidak melakukan apapun. Aku hanya melihat bahwa dia cantik, putih, dan lembut, jadi aku menyentuhnya beberapa kali lagi. Bibi, katakan padaku, menyentuhnya tidak akan membuatnya kehilangan apapun. Aku sudah menyelamatkannya, jadi bagaimana jika aku menyentuhnya beberapa kali lagi? Chen Jiu mengeluh dengan wajah penuh kepahitan. 285 Apa, di mana kamu menyentuhnya? Mata Chen Hanswe membelalak kaget. Dia menatap Chen Jiu dengan heran. Apa maksudnya dengan menyentuhnya beberapa kali tidak akan menyakitinya? Orang harus tahu bahwa dia adalah peri yang bermartabat dan suci, dikenal sebagai wanita paling suci di seluruh benua. Jika seorang pria menyentuhnya, bukankah itu lebih buruk daripada membunuhnya? Aku tidak menyentuh bagian manapun. Aku hanya menyentuh bagian yang banyak dagingnya. Kata Chen Jiu dengan ekspresi sedih. Kau, dasar cabul kecil. Kau benar-benar tahu cara berbuat jahat. Chen Hanswe menatap Chen Jiu dengan penuh kebencian. Dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya dengan tegas, apakah kau menyukai Mulan? Ya, tentu saja aku suka wanita secantik itu. Tapi emosinya terlalu buruk. Chen Jiu menganggup dan mengakuinya dengan jujur. Kamu, Chen Hanswe menatap Chen Jiu dengan kecewa. Dia menghela nafas lagi dan berkata, jika bukan karena bibimu, aku akan membunuhmu demi kakak Lan. Tapi karena kita adalah keluarga, aku pasti akan membantumu. Bibi, aku tahu kamu adalah orang terbaik bagiku. Jangan khawatir, aku pasti akan menjagamu saat kamu tua nanti. Wajah Chen Jiu penuh dengan rasa terima kasih. Cukup, aku tidak setua itu. Chen Hanswe melambaikan tangannya dan menghentikan Chen Jiu. Dia menganalisis, aku tahu betul temperamen kak Lan. Beruntunglah dia tidak membunuhmu saat kau menyentuhnya. Tentu saja, aku pernah menyelamatkannya sebelumnya. Dia tidak mungkin bersikap tidak tahu terima kasih seperti itu. Wajah Chen Jiu kembali dipenuhi dengan kebanggaan. Kudengar Tianzi akhir-akhir ini mulai menyukai Suster Lan. Awalnya, kau tidak punya kesempatan, tetapi kau berhasil menyentuhnya beberapa kali sebelumnya. Ini mungkin kesempatan yang bagus. Kau tidak boleh melewatkan kesempatan ini, kata Chen Hanswe dengan percaya diri. Bibi, apakah menurutmu aku menyentuhnya dengan baik? Kata Chen Jiu dengan wajah gembira. Omong kosong, Chen Hanswe menegur, jangan pernah menyebutkan hal ini di depan Sislan lagi. Fakta bahwa dia tidak membunuhmu berarti dia masih memiliki perasaan padamu. Apakah kau mengerti? Baiklah, Bibi, apa yang harus kulakukan untuk merebut hatinya? Tanya Chen Jiu dengan penuh harap. Rayu dia, bagaimana bisa semudah itu? Masih ada putra langit yang mengincar kita dengan penuh nafsu. Masalah ini harus ditangani dengan baik. Kau harus memberiku waktu, mengerti. Chen Hanswe menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi tegas. Bibi, apakah kamu yakin bisa melakukannya? Chen Jiu kecewa lagi. Jangan khawatir, bukankah kita masih punya kartu truf? Wajah Chen Hanswe langsung dipenuhi rasa malu dan marah saat dia berkata, Dasar bocah nakal, bukankah kau sudah memaksakan benda jahat itu ke dalam perut kakalan? Jika kita benar-benar tidak bisa mengalahkannya pada akhirnya, maka kita akan menggunakan ini untuk mengancamnya. Saya pikir begitu dia tahu kebenaran masalah ini, dia pasti tidak akan mengikuti Tian Xi lagi. Bibi, jadi kamu sudah memikirkannya? Kamu benar-benar idol aku. Wajah Chen Jiu dipenuhi dengan kekaguman. Huff, dasar bajingan kecil. Bagaimana mungkin aku punya keponakan sepertimu? Chen Hanswe berkata dengan marah, lihatlah aku, Chen Hanswe, yang selama ini selalu jujur dan lurus. Demi dirimu, aku bahkan harus bersekongkol melawan saudara perempuanku. Aku merasa bersalah. Bibi, jangan khawatir. Apa yang telah kamu lakukan untukku hari ini, aku pasti akan membalasnya 10 kali lipat atau 100 kali lipat di masa depan. Dalam kehidupan ini, aku adalah lelaki Bibi. Dalam kematian, aku akan menjadi hantu Bibi. Pada saat ini, Chen Jiu benar-benar tersentuh. Ayolah, aku sudah sangat mengkhawatirkanmu saat aku masih hidup. Jangan datang kepadaku saat kau sudah mati. Aku tidak ingin disiksa olehmu lagi. Chen Hanswe tidak bisa menahan senyum. Melihat Chen Jiu begitu bijaksana, dia tahu bahwa semua yang dia lakukan sepadan. Bibi, masih ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan padamu. Apa tidak apa-apa? Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan ekspresi malu. Wah, kalau ada yang mau ditanyakan, bilang saja. Kenapa kamu jadi malu-malu begini? Chen Hanswe menceramahi dengan ekspresi tidak puas. Baiklah, Bibi, aku ingin bertanya tentang mulut wanita. Apakah itu boleh? Chen Jiu tiba-tiba berdiri tegak dan berkata tanpa tersipu atau terengah-engah. Apa? Kali ini giliran Chen Hanswe yang merasa malu? Bibi, hubunganku dengan lianer hampir 100% berhasil. Aku ingin mendapatkannya malam ini, tetapi aku belum pernah melakukannya dengan seorang wanita sebelumnya. Aku khawatir aku tidak akan bisa melakukannya. Chen Jiu mengeluh dengan ekspresi malu. Apa? Kamu? Kamu tidak akan melakukannya dengan Bibi dulu, kan? Chen Hanswe tiba-tiba menegur dengan ekspresi ketakutan. Tidak? Tidak, Bibi, jangan gugup begitu. Beraninya aku melakukan apapun padamu. Chen Jiu segera membujuk, aku hanya penasaran dengan mulut kecil Bibi. Bagaimana kamu bisa memasukkan benda milikku untuk meneruskan garis keturunan keluarga? Bibi, bisakah kamu mengajariku lagi? Jika aku tidak melakukannya dengan baik, lianer akan marah dan mengabaikanku. Apa yang harus kulakukan? Ini, barangmu benar-benar terlalu besar. Jika tidak digunakan dengan baik, itu akan membuat wanita takut. Chen Hanswe sangat setuju dengan hal ini. Namun, dia tersipu dan tidak tahu harus berkata apa lagi. Bibi, bisakah kamu mengajariku? Chen Jiu ingin bertanya lagi. Hati Chen Hanswe sedang kacau. Bocah, aku sudah menemukan pacar untukmu, tetapi kamu tidak bisa membiarkan Bibi hidup dengan tenang, kan? Bibi, ini terakhir kalinya. Kalau Bibi yang mengajariku, aku tidak akan merepotkan Bibi lagi, oke? Chen Jiu memohon dengan wajah memelas. Ia tahu bahwa jika ia ingin benar-benar memenangkan hati Chen Hanswe, ia masih harus berusaha keras. Namun, ia tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk mendekatinya. Selangkah demi selangkah, Chen Jiu percaya bahwa suatu hari, ia akan mencapai apa yang diinginkannya. Aku, oke, Bibi akan berkorban untukmu sekali lagi. Chen Hanswe menggigit bibirnya dan berkata dengan wajah malu, Jiuer, sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Mulut wanita seperti kita sebenarnya seperti mulut ular. Mulutnya sangat mengembang. Ah, kalau begitu, bolehkah aku langsung menusuknya? Chen Jiu bertanya dengan heran. Jiuer, tentu saja tidak. Kau akan menyakiti kami para wanita seperti ini. Chen Hanswe menegur dengan serius, sebelum kau menusuknya, kau harus mencari cara untuk membuatnya membuka mulutnya terlebih dahulu. Oh, kalau begitu bagaimana caranya agar, ular ini bisa membuka mulutnya? Chen Jiu tak kuasa menahan diri untuk bertanya lagi. Ini, Chen Hanswe tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu lagi. Dia selalu merasa malu ketika sampai pada poin penting. Bibi, apa yang harus aku lakukan? Tanya Chen Jiu dengan wajah penuh harap. Jiuer, jangan cemas. Biarkan Bibi tenang dan mengaturnya untukmu. Aku akan memberitahumu perlahan-lahan. Chen Hanswe dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya dan berpikir tentang di mana harus memulai. 286 Baiklah, Bibi, luangkan waktu untuk memikirkannya. Aku akan menunggu. Chen Jiu benar-benar tidak terburu-buru. Bagaimanapun, dia sudah melakukannya dengan Zhao Lianer. Meskipun agak menipu untuk menanyakan pertanyaan ini sekarang, jika dia bisa mengambil kesempatan untuk lebih dekat dengan Chen Hanswe, dia pasti akan sangat senang. Dia menyukai bibinya sejak dia masih kecil. Setelah bertahun-tahun, dia masih sangat mencintainya. Langsing dan anggun, dengan tubuh yang indah, dibalik gaun biru laut, tubuh indah itu berwarna putih dengan sedikit warna merah, sangat lembut. Wajah oval Chen Hanswe yang sempurna sedikit berkerut dengan alis, sedingin es, tidak dapat didekati. Dia hanyalah seorang dewi es, suci, murni, dan unik. Dengan kilasan inspirasi di benaknya, Chen Hanswe menangkap jejak inspirasi dan segera menatap Chen Jiu dengan serius dan berkata, Jiu, R, sebelum kamu meneruskan garis keturunan keluarga, kamu harus lebih menunjukkan sifat menyimpangmu. Bibi, aku orang baik. Chen Jiu menangis dengan wajah penuh keluhan. Ya, kamu laki-laki yang baik. Jadi, kamu tidak bisa membiarkan wanita menderita, kan? Chen Hanswe tidak membantah Chen Jiu. Dia berkata lagi, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu suka menyentuh wanita? Sebelum kamu melakukannya, kamu harus menyentuhnya terlebih dahulu. Di mana aku menyentuhnya? Apakah dia membiarkanku menyentuhnya? Chen Jiu bertanya dengan wajah penuh keraguan. Ini, kau bisa menyentuh bagian yang dagingnya lebih banyak, Chen Hanswe mengeluh dan mengingatkannya dengan wajah penuh rasa malu. Oh, bagaimana kalau aku selesai menyentuhnya? Chen Jiu tidak melanjutkan bertanya, tetapi bertanya lagi. Setelah menyentuhnya, kamu akan menciumnya. Kamu tahu cara menciumnya, kan? Chen Hanswe bertanya dengan wajah penuh keraguan. Bagaimana cara menciumnya? Bisakah bibi mengajariku? Chen Jiu buru-buru menunjukkan wajah penuh kebingungan. Ayolah, bagaimana mungkin bibi bisa dekat denganmu? Chen Hanswe merasa malu dan langsung berteriak, pergi dan sentuh lian air. Jangan punya ide apapun tentang bibi. Baiklah, bagaimana jika ciumannya sudah berakhir? Tanya Chen Jiu lagi. Eh, kita sudah selesai berciuman. Sekarang saatnya melepas pakaianmu. Suara Chen Hanswe selembut suara nyamuk. Bisakah kita melakukannya setelah melepaskannya? Chen Jiu bertanya dengan ekspresi bingung, apa bedanya ini dengan melakukannya secara langsung? Dasar bodoh, tentu saja ada perbedaan, kata Chen Hanswe dengan jengkel. Saat ini, sebelum kau menusuknya, kau harus melihat reaksi lian air terlebih dahulu dan melihat apakah ada perubahan di sana. Eh, coba lihat apakah dia membuka mulutnya? Chen Jiu langsung bertanya. Buka mulutmu. Chen Hanswe langsung tersipu malu dan langsung membalas, dasar bodoh, aku hanya membuat analogi. Kami para wanita tidak bisa membuka mulut di sana. Jika kami benar-benar bisa membuka mulut, bukankah kalian para pria akan digigit sampai mati oleh kami satu persatu? Ah, lalu perubahan apa yang kamu lihat? Chen Jiu kembali bingung. Wajahnya sangat malu hingga hampir berdarah, tetapi Chen Hanswe menggetahkan giginya dan berkata, lihat apakah ada perubahan di sana, mengerti. Oh, bagaimana kalau tidak ada? Chen Jiu bertanya lagi. Ini, jika tidak ada perubahan, maka kungfumu tidak cukup baik. Kau hanya perlu menyentuh dan menciumnya lagi, kata Chen Hanswe dengan getir. Bagaimana kalau masih tidak ada perubahan? Chen Jiu khawatir lagi. Bagaimana mungkin tidak ada perubahan? Kecuali wanita ini terlalu gugup, atau dia tidak mempunyai perasaan apapun padamu, mustahil tidak akan ada perubahan, kata Chen Hanswe dengan serius. Ini juga pertama kalinya bagi Lianer, kan? Dia pasti sangat gugup. Bibi, apa yang harus aku lakukan sekarang? Chen Jiu segera punya alasan untuk terus berbicara. Dia benar-benar ingin memukul dirinya sendiri dengan palu. Kenapa dia harus begitu perhatian pada bajingan kecil ini? Wajah Chen Hanswe penuh dengan rasa malu, dan dia memberinya kartu truf lainnya, jika semua ini tidak berhasil, kamu bisa bermain dengan kacang kecilnya. Kacang kecil? Kacang kecil yang mana? Chen Jiu bingung. Ini, ini kacang kecil yang kau lihat terakhir kali saat kau melihat bagian pribadiku. Chen Hanswe sangat malu hingga dia ingin merangkak ke dalam lubang untuk menyembunyikan wajahnya. Sepertinya aku tidak punya kacang kecil di sana. Chen Jiu membantah lagi. Apa? Bagaimana mungkin kamu tidak memilikinya? Setiap wanita memilikinya, Chen Hanswe tiba-tiba menjadi cemas. Bukankah ini menghina integritasku? Bibi, sepertinya kamu tidak memilikinya. Lagi pula, aku tidak melihatnya terakhir kali, kata Chen Jiu tanpa malu-malu. Kamu, kamu tidak perlu peduli apakah aku memilikinya atau tidak. Zhao Lianer memilikinya. Apakah kamu mengerti? Chen Hanswe masih mempertahankan akal sehatnya saat ini dan tidak jatuh ke dalam perangkap Chen Jiu. Haruskah dia membiarkannya melihatnya lagi? Bibi, di mana Xiao Douzi? Bisakah kamu memberitahuku dengan jelas? Atau kau bisa menunjukkannya padaku di tubuhku? Aku benar-benar tidak tahu. Chen Jiu memohon berulang kali. Maksudku, Jiu, R, apakah kau menyembunyikannya dariku lagi? Chen Hanswe benar-benar ragu. Kenapa aku harus menyembunyikannya? Terakhir kali, saat aku baru saja mengizinkanmu melihatnya, kamu langsung memakainya. Aku sama sekali tidak melihatnya dengan jelas, kata Chen Jiu dengan wajah penuh kepahitan yang tersembunyi. Jelas, dia masih ingin melihatnya lagi. Kamu, kamu benar-benar tidak melihatnya dengan jelas. Melihat ekspresi sedih Chen Jiu dan memikirkannya lagi, sepertinya itu terlalu cepat terakhir kali. Bagi seorang perawan, pemandangan itu langsung mengejutkannya dengan konyol. Wajar saja jika dia tidak melihatnya dengan jelas. Chen Hanswe tidak bisa menahan diri untuk tidak meyakinkan dirinya sendiri dalam hatinya. Ya, aku bersumpah. Ya, aku berani bersumpah. Bibi, aku mohon padamu. Bagaimanapun, aku sudah pernah melihatnya sekali. Lagi pula, kita adalah keluarga. Tidak perlu membeda-bedakan kita. Jika kamu merasa dirugikan, aku bisa menunjukkannya beberapa kali lagi. Saat Chen Jiu mengatakan itu, dia langsung mengeluarkan benda besarnya dan menggelengkan kepalanya karena terkejut. Binatang kecil, cepat pakailah. Aku akan membiarkanmu melihatnya lagi. Chen Hanswe benar-benar tidak tahan dengan kegembiraan benda ini. Dia menjadi pemarah dan langsung setuju. Dalam benaknya, kacang kecil itu tersembunyi jauh di dalam. Melihat keberadaannya dengan jelas bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Alasan mengapa Chen Jiu begitu penasaran dan bingung juga bisa dimengerti. Benar-benar, Bibi, aku tahu kau adalah yang terbaik bagiku. Wajah Chen Jiu tiba-tiba dipenuhi rasa syukur dan harapan. Huff, Jiu-er, jangan beritahu siapapun bahwa aku menunjukkanmu di sini, terutama Zhao Lianer. Bahkan jika dia menjadi istrimu di masa depan, kamu tidak boleh memberitahu siapapun. Apakah kamu mengerti? Chen Hansui memperingatkan dengan serius. Kalau tidak, aku tidak bisa menjadi manusia lagi. Tahukah kamu? Aku mengerti, Bibi, aku bersumpah padamu, jika aku memberitahu orang ketiga tentang apa yang terjadi di antara kita, maka aku akan mati dengan mengerikan dan tidak akan pernah bereinkarnasi. Chen Jiu bersumpah dengan sangat serius, mencoba mendapatkan pengampunan Chen Hansui. Baiklah, jangan katakan itu. Aku tidak ingin terjadi apa-apa padamu. Chen Hansui begitu terkejut hingga tiba-tiba menutup mulut Chen Jiu. Dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan bergumam, akan kutunjukkan padamu. 287. Bibi, aku tahu kamu memperlakukanku dengan baik. Aku pasti akan belajar darimu. Chen Jiu menganggupkan kepalanya dengan penuh semangat dan menantikannya. Serangkaian suara gemerisik terdengar. Dengan wajah merah, Chen Hansui mengangkangi kakinya yang panjang, putih, dan lembut dan melepas celananya, sepenuhnya memperlihatkan cahaya di bawahnya. Kaki-kaki ini sangat indah, seolah-olah mereka adalah dua patung es yang sempurna. Siapapun yang melihatnya akan merasa bahwa ini adalah karya seni yang paling sempurna di dunia. Penerjema, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Dia sangat malu sehingga dia ingin merangka ke dalam lubang untuk menyembunyikan wajahnya. Namun, untuk mendidik Chen Jiu, Chen Hansui merasa bahwa dia harus memikul tanggung jawabnya sendiri. Memikirkan hal ini, hatinya menjadi jauh lebih tenang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Anak kecil, jangan linglung. Cepat datang dan bantu Bibi. Bibi akan menjelaskannya kepadamu dengan benar. Eh, Bibi, silakan duduk. Chen Jiu bergegas maju dan dengan ramah mendudukan Chen Hansui di kursi besar. Dia berjongkok karena haus dan menunggu untuk mendengarkan ceramah. Sambil menatap Chen Jiu, Chen Hansui dengan malu-malu membuka kedua kakinya, sekali lagi memperlihatkan cahaya tak terbatas di bawahnya. Jiu, R, kali ini kamu harus memperhatikannya dengan saksama. Lain kali, Bibi tidak akan menunjukkannya kepadamu. Apakah kamu mengerti? Bibi, mengapa aku tidak bisa melihat di mana kacang kecil yang kamu sebutkan? Mata Chen Jiu membara, tetapi wajahnya masih penuh kebingungan. Lalu apa yang kau lihat? Chen Hansui benar-benar tidak bisa melanjutkan ceramahnya dan menegurnya dengan santai. Saya melihat mulut vertikal, kata Chen Jiu jujur. Kamu, Chen Hansui sangat malu hingga hampir marah. Kacang kecil itu ada di atas mulut vertikal. Tidak, mengapa aku tidak bisa melihatnya? Chen Jiu masih memasang wajah bingung. Kamu, aku akan mengupasnya agar kamu bisa melihatnya dengan jelas. Chen Hansui merasa sangat malu, dia merasa telah berkorban terlalu banyak untuk menjelaskan semuanya secara menyeluruh. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Karena mereka sudah sampai pada tahap ini, sebaiknya dia biarkan saja dia melihatnya secara menyeluruh. Saat dia berbicara, jari-jari Chen Hansui yang seperti batu giyok bergerak sedikit, mengelupas bagian itu sepenuhnya. Semuanya terungkap sepenuhnya, menyelokan mata mereka yang melihatnya. Itu sangat indah. Indah sekali. Bibi, ada dua kelopak bunga di sini. Aku heran kenapa baunya harum sekali. Ternyata ada bunga di bawahnya, kata Chen Jiu dengan wajah penuh pujian. Kamu, jangan menyela. Apakah kamu melihat Little Bean di atas? Meskipun Chen Hansui menikmatinya di dalam hatinya, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak menegurnya. Iya, aku melihatnya. Sangat kecil. Apakah Zhao Lian R. benar-benar bisa merasakannya? Chen Jiu tiba-tiba ragu. Tentu saja, ini adalah katup yang penting bagi kita para wanita. Jika kamu menyentuhnya, Zhao Lian R. pasti tidak akan bisa menerimanya, kata Chen Hansui dengan sungguh-sungguh. Benar-benar, lalu bagaimana aku bisa menyentuhnya untuk membuka katup ini? Chen Jiu bertanya dengan bingung. Ini, kamu hanya perlu bersikap lembut di awal, dan perlahan-lahan tingkatkan tekanannya. Apakah kamu mengerti? Chen Hansui berteriak kesal. Dia sudah mengatakannya sampai titik ini. Itu benar-benar memalukan. Bibi, apakah kamu bercanda? Kacang kecil ini benar-benar memiliki pengaruh yang besar. Aku tidak percaya. Chen Jiu tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya. Kau, dasar bajingan kecil. Bagaimana mungkin aku bisa berbohong padamu? Chen Hansui berkata dengan marah. Aku sudah melakukan ini. Kenapa dia tidak percaya padaku? Bibi, kenapa kamu tidak membiarkanku mencoba? Aku akan melihat apakah aku benar-benar bisa membuka katupmu, kata Chen Jiu dengan wajah penuh harapan. Apa? Kau ingin menipuku? Itu tidak mungkin. Chen Hansui langsung menolaknya dengan dingin. Bibi, sekali saja. Ya, aku hanya ingin mencoba. Kalau tidak, jika aku menyakiti Zhao Lianer, bagaimana jika dia mengabaikanku? Chen Jiu berkata dengan wajah penuh keluhan. Eh, kamu benar. Kalian para lelaki sering tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatan kalian. Baiklah, aku akan membiarkanmu mencoba. Cobalah saja. Chen Hansui sedikit ragu. Dia merasa bahwa Chen Jiu cukup masuk akal. Karena itu, dia siap untuk mengorbankan dirinya lagi. Terima kasih, Bibi. Aku akan mulai sekarang. Chen Jiu tidak sabar. Dia menyentuhnya dengan hati-hati dan lembut. Oh, napas hangat dan perasaan yang luar biasa membuat tubuh halus Chen Hansui sedikit gemetar. Dia mengatupkan giginya dan tidak tahan. Namun, tiba-tiba, Chen Hansui terbangun karena rasa sakit yang luar biasa. Dia langsung berteriak, berhenti, Chen Jiu. Apakah ingin menjepit bibimu sampai mati? Kenapa kamu begitu kasar? Ah, Bibi, maafkan aku. Aku tahu aku tidak bisa melakukannya dengan baik. Wajah Chen Jiu penuh dengan rasa bersalah. Hei, kamu. Jangan salahkan dirimu sendiri. Ini pertama kalinya kamu bertemu seorang wanita. Mungkin kamu terlalu bersemangat. Chen Hansui menemukan alasan dan memaafkan Chen Jiu. Lagipula, dia tidak bisa benar-benar menghukumnya. Terlebih lagi, melihat penampilannya yang bodoh, Chen Hansui bahkan lebih bertekad untuk mendidiknya. Sebagai seorang pria dari keluarga Chen, bagaimana dia bisa mendapatkan seorang wanita dalam keadaan seperti ini? Bukankah itu akan memalukan bagi keluarga Chen? Jika Zhao Lian R melanggarnya, bukankah itu akan menjadi kesalahan keluarga Chen karena tidak cukup ketat? Bibi, apa yang harus aku lakukan? Wajah Chen Jiu penuh dengan kebingungan. Kau, Jiuer, kau harus mengerti bahwa ini adalah titik yang paling penting dan sensitif bagi kami para wanita. Kau tidak boleh menggunakan terlalu banyak kekuatan, atau kau akan benar-benar menyakiti kami, Chen Hansui memperingatkan dengan tegas. Bibi, bagaimana jika aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku? Wajah Chen Jiu penuh dengan rasa malu. Dan aku terlalu gugup. Lihat, aku bahkan tidak bisa mengendalikan tanganku. Si, si, benar saja, tangan Chen Jiu yang terangkat sudah gemetar tanpa sadar. Ini adalah perilaku normal seseorang yang sangat gugup dan tidak mampu mengendalikan diri. Huh, kau, kau masih terlalu muda. Jika kau bertemu dengan beberapa wanita lagi di masa depan, kau tidak akan merasa malu. Chen Hansui menghela nafas. Ia akhirnya mengerti mengapa Chen Jiu tidak mengendalikan kekuatannya. Anak ini, meskipun ia sudah tidak muda lagi, ia masih terlalu muda. Bibi, apa yang harus saya lakukan sekarang? Aku terlalu gugup. Apa yang harus kulakukan? Chen Jiu tampak cemas. Hei, jangan khawatir. Tarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan tenangkan diri dulu. Chen Hansui menghiburnya dengan prihatin. Huf-huf, setelah beberapa kali menarik nafas, Chen Jiu masih gemetar. Dia berkata, Bibi, aku tidak bisa santai. Bagaimana aku bisa seperti ini? Jika Zhao Lianer melihatku seperti ini, dia pasti akan membenciku. Bibi, apa yang harus aku lakukan sekarang? Jiu Er, jangan khawatir. Bibi, bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Bagaimana aku bisa menjadi seperti ini? Apakah aku masih seorang pria? Melihat Chen Jiu begitu cemas dan hampir menangis, Chen Hansui tidak dapat membujuknya untuk waktu yang lama. Dia harus mengambil keputusan dan berkata, Jiu Er, aku masih punya kartu truf. Begitu aku menggunakannya, aku jamin Zhao Lianer akan mencintaimu sampai mati. 288. Bibi, karena kamu punya kartu truf, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kamu hampir membuatku mati karena cemas. Chen Jiu tiba-tiba mengeluh. Jiu Er, meskipun kartu truf ini kuat, tidak semua pria bersedia melakukannya. Dengarkan aku dulu, oke, kata Chen Hansui malu-malu. Bibi, asal kamu mau bilang, aku bersedia melakukannya. Chen Jiu menepuk dadanya dengan sungguh-sungguh dan berjanji. Jiu Er, sebenarnya, selain menggunakan tanganmu, kamu juga bisa menggunakan mulutmu. Apakah kamu mengerti? Wajah Chen Hansui memerah dan hatinya berdarah. Dia menggertakkan giginya dan menceramahinya. Ah, Bibi, kamu sangat pintar. Mengapa aku tidak memikirkannya? Chen Jiu tiba-tiba menyadari dan berkata, jika kamu bisa menggunakan mulutmu untuk membuatku merasa senang, mengapa aku tidak bisa melakukan hal yang sama untukmu? Kamu, jangan bicara omong kosong. Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Jika kamu ingin melakukannya, kamu harus melakukannya dengan lianermu di masa depan. Mata Chen Hansui sedikit kesal. Bibi, biar aku coba. Bagaimana kalau aku membuat kesalahan di kemudian hari? Chen Jiu tampak khawatir. Ini, tapi kamu tidak bisa mencobanya begitu saja. Chen Hansui tampak malu dan tidak berdaya. Bagaimana dia bisa mencobanya? Bukankah itu akan mengundang masalah? Bibi, bolehkah aku mencobanya? Chen Jiu memohon dengan ekspresi putus asa. Tapi itu tidak baik, Chen Hansui berada dalam dilema. Bibi, kita sudah seperti ini. Apa salahnya aku mencobanya? Chen Jiu tampak tidak senang dan kesal. Jiu, R. Ini sangat kotor. Chen Hansui mencari alasan untuk menolak. Tidak kotor. Baunya juga harum. Bibi, bolehkah aku mencobanya? Chen Jiu memohon dan tidak memberi Chen Hansui waktu untuk berpikir. Dia langsung membenamkan kepalanya. Oh, Jiu, R. Kaki Chen Hansui tanpa sadar terkatuk rapat dan seluruh tubuhnya tegak kembali. Perasaan yang tak terlukiskan membuat Chen Hansui ingin pingsan di tempat. Perasaan ini terlalu menyenangkan. Sisel, kemudian, Chen Jiu terjun ke dalam lubang dan menolak untuk keluar. Tidak, jangan, Jiu R., jangan lakukan ini lagi. Aku tidak bisa, kamu tidak bisa melakukan ini. Meskipun mulut Chen Hansui menolak, tubuhnya sudah memeluk Chen Jiu tanpa terkendali. Dia tidak berniat mendorongnya. Dia mengajari Chen Jiu cara mendapatkan seorang wanita. Sebenarnya, Chen Hansui juga sedikit cemburu. Ketika dia berpikir bahwa dia akan memiliki hal yang begitu indah dengan Zhao Lianer, dia merasa sedikit tidak nyaman di dalam hatinya. Namun, sebagai bibinya, dia selalu malu untuk mengakui dan mengungkapkan pikiran seperti ini. Sekarang dia memiliki kesempatan seperti itu, hatinya, tubuhnya, dan hatinya semuanya merasa puas. Ditambah dengan perasaan menikmati seorang wanita untuk pertama kalinya, dia langsung tidak dapat melepaskan diri. Bagi lelaki kecil ini, dia seperti ibu dan saudara perempuan. Perasaannya terhadapnya sangat rumit. Hal ini juga menyebabkan Chen Hansui tidak dapat menerima Chen Jiu meskipun dia menyukainya. Jangan, Jiu R., pergilah. Dia menegur Chen Jiu dengan lemah. Wajah Chen Hansui dipenuhi dengan rasa mabuk. Dia terus menolaknya, seolah-olah dia ingin memperkuat pikirannya sebagai seorang penatua. Ah, Jiu R., aku akan mati karenamu. Pada akhirnya, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Pantat Chen Hansui menjadi lemas. Kenikmatan tak terbatas, rasa bersalah tak terbatas, obsesi tak terbatas, kebingungan tak terbatas. Terbenam dalam awan-awan indah yang tak berujung, dia terbuai oleh perasaan ini. Namun, jauh di dalam hatinya, Chen Hansui sedikit menyalahkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menerimanya. Ya Tuhan, Chen Hansui, kamu adalah bibi Chen Jiu. Bagaimana kamu bisa mencapai keadaan seperti itu di bawah pelayanannya? Apakah kamu masih pantas menjadi bibinya? Anda sama sekali bukan penatua yang berkualifikasi. Bagaimana Anda bisa berhadapan langsung dengan keluarganya di masa mendatang? Tapi perasaan ini, sangat nyaman. Selama aku bisa menikmatinya, aku sepertinya tidak peduli dengan hal lain. Chen Hansui, dasar jalang. Bagaimana kau bisa berpikir seperti ini? Apakah kamu terlahir menjadi wanita jahat? Uh, sangat nyaman, sangat hampa. Aku benar-benar ingin dimanja oleh benda besar itu. Pada akhirnya, dalam hatinya yang berkonflik, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan benda besar milik Chen Jiu. Chen Hansui mulai melihatnya lagi. Ya, setelah masa nyaman, ada perasaan hampa yang tak dapat dijelaskan. Chen Hansui tak dapat menahan diri untuk tidak menantikannya. Meskipun dia tahu itu tak tahu malu, dia tidak dapat menahan perasaan itu di tubuhnya. Uh, tiba-tiba, perasaan kenyang membuatnya mabuk. Dia menikmatinya tanpa henti. Dia merasa tubuh dan hatinya akan terpuaskan. Dia sangat tergila-gila. Oh, Chen Jiu, apa yang kau lakukan? Namun, perasaan menyakitkan membuat Chen Hansui terbangun dalam sekejap. Ia menatap tajam ke arah Chen Jiu. Ia menunduk. Bocah sialan ini benar-benar memasukkan benda besar itu ke dalam mulutnya. Ia hanya mencoba melanggar kepolosannya. Bibi, apakah aku tidak melakukannya dengan cukup baik? Apakah aku menyakitimu? Chen Jiu sengaja berpura-pura tidak tahu dan menyalahkan dirinya sendiri. Bajingan, keluar dari sini. Chen hanya tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi Chen Jiu dengan keras saat tubuh dan hatinya menjadi lemah. Melihat Chen hanya benar-benar marah, Chen Jiu segera mundur dengan enggan. Dia meminta maaf dengan tulus. Maaf, Bibi. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Melihatmu begitu mabuk dan bahagia, aku hanya ingin mencoba dan melihat apakah aku bisa membuatmu lebih bersemangat. Coba saja, mata mana yang melihat bahwa aku menikmatinya. Menatap Chen Jiu dengan marah, Chen Hansui tidak menahan diri. Dia segera mengenakan pakaiannya dan terus mengumpat Chen Jiu, dasar bocah hina. Kepolosanku hampir hancur karenamu. Kau tahu itu. Bibi, sebenarnya aku sangat menyukaimu. Chen Jiu mengambil kesempatan itu untuk mengaku lagi. Ayolah, aku bibimu. Chen Hansui berkata dengan serius, jika kamu bukan keponakanku, aku pasti sudah membunuhmu sepuluh ribu kali hanya karena kejadian tadi. Bibi, maafkan aku. Aku tidak akan bersikap impulsif seperti itu di masa depan. Chen Jiu tiba-tiba memohon dengan wajah sedih, Bibi, jangan marah. Ini semua salahku. Aku tidak menahan diri dan menyinggungmu. Tolong jangan marah padaku, oke. Kamu, menatap penampilan Chen Jiu yang menyedihkan, Chen Hansui bertanya pada dirinya sendiri. Dia baru saja mencapai alam kenikmatan yang ekstrim. Penampilannya yang seperti peri dan mabuk memiliki godaan besar bagi para pria. Chen Jiu ini masih muda. Wajar saja jika dia tidak bisa menahan godaan semacam itu dan hanya tahu bagaimana melakukan sesuatu berdasarkan nalurinya. Bagaimanapun, dia tidak masuk. Lupakan saja. Chen Hansui memikirkannya dan memutuskan untuk memaafkan Chen Jiu. Dia berkata, Jiu R, jangan salahkan dirimu sendiri. Ini bukan sepenuhnya salahmu. Aku tidak akan menyalahkanmu. Oke. 289. Bibi, kalau begitu apakah kamu mengakui bahwa kamu juga memiliki kebutuhan? Chen Jiu segera bertanya kepada Chen Hansui setelah memanfaatkan situasi tersebut. Pergi kau, bajingan kecil. Apa yang kau bicarakan? Chen Hansui mengeluh dengan tidak senang. Bibi, aku baru saja merasakannya. Saat kamu keluar di saat-saat terakhir, kamu hampir mengenai wajahku, kata Chen Jiu tanpa menahan diri. Eh iya, apa yang kau bicarakan? Jika kau mengatakannya lagi, aku akan mengabaikanmu. Wajah Chen Hansui penuh dengan rasa malu. Dia tidak sanggup menghadapi situasi seperti itu. Bibi, aku sangat penasaran. Aku mencicipi air itu dan sepertinya itu bukan air seni. Air jenis apa itu? Chen Jiu kembali bingung. Aku, Chen Hansui sangat marah hingga tidak bisa berkata apa-apa. Mengapa dia menginginkan keponakan bodoh ini? Bukankah dia terlalu bodoh? Bibi, bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang hal itu? Apakah kalian tidak diam saja di sana? Bagaimana jenis air lainnya bisa keluar? Chen Jiu bertanya dengan polos. Bajingan kecil, apakah kamu tidak melihatnya dengan jelas tadi? Chen Hansui melotot padanya. Aku melihatnya dengan jelas. Chen Jiu mengangguk, tetapi dia masih tidak mengerti. Tapi aku masih tidak mengerti jenis air apa itu. Kau, dasar bajingan kecil, Chen Hansui sangat marah hingga wajah dan lehernya memerah. Dia berkata tanpa daya, biarkan aku menceritakan lebih banyak padamu. Baiklah, baiklah, Chen Jiu mengangguk dan tampak sangat gembira. Karena itu, Chen Hansui terus mengoceh, menceritakan banyak rahasia tentang wanita kepada Chen Jiu, yang tiba-tiba membuatnya merasa tercerahkan. Bibi, jadi begitulah adanya. Kamu ternyata memiliki struktur yang rumit di bawahnya, Chen Jiu akhirnya berkata dengan tulus dan sepenuhnya mengerti, jika memang begitu, aku benar-benar membuka katup milik Bibi tadi dan membiarkan Bibi melepaskan air cinta. Apakah aku melakukannya dengan baik? Ya, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Chen Hansui sangat malu. Dia mengangguk dan mengakuinya. Bibi, jika kamu ingin membuka pintu air di masa depan, katakan saja padaku. Aku akan membantumu setiap hari, kata Chen Jiu dengan khawatir. Pergi sana, kau lah yang membuka pintu air. Chen Hansui melotot marah padanya. Bukankah Bibi sangat nyaman seperti itu? Chen Jiu merasa dirugikan dan berkata, aku ingin kamu merasa puas. Nyaman sekali pantatku. Apa kau pikir aku peduli dengan perasaan seperti itu? Kalau bukan karena mengajarimu, aku tidak akan menempatkan diriku dalam posisi yang sulit seperti ini, keluh Chen Hansui. Ah, ternyata Bibi melakukannya demi kebaikanku sendiri. Bibi, terima kasih banyak. Ucapan terima kasih Chen Jiu membuat Chen Hansui ingin bunuh diri saat itu juga. Dia jelas menikmati perasaan itu, tetapi sekarang dia memaksakan semuanya kepada Chen Jiu. Bukankah terlalu tidak tahu malu baginya untuk melakukan ini? Hatinya kacau. Chen Hansui tiba-tiba merasa bersalah. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Jiu, R, keluarkan benda itu. Bibi akan membantumu lagi. Jika kamu menahannya seperti ini, kamu tidak hanya akan mati lemas, tetapi jika kamu melakukan hal itu dengan Zhao Lianer malam ini, dia juga akan memandang rendahmu. Ah, Bibi, apakah kamu serius? Chen Jiu sangat gembira. Dia segera meletakkan benda besar itu di depan Chen Hansui. Dasar bocah kecil, Chen Hansui meliriknya dan kali ini berinisiatif menciumnya. Oh, tiba-tiba, Chen Jiu bersemangat lagi. Dia tahu bahwa usahanya tadi tidak sia-sia. Dari pengecualian Chen Hansui lagi, harapannya meningkat lagi dan lagi. Keintiman telah menjadi kebiasaan. Ketika mereka berdua tidak dapat meninggalkan satu sama lain, bahkan jika ada hukum alam yang mengikat mereka, bagaimana perasaan mereka yang sebenarnya dapat bertahan selamanya. Chen Hansui tahu penderitaannya sendiri. Setelah didorong ke keadaan itu oleh Chen Jiu, Chen Hansui sekarang merasa bahwa tubuhnya kosong. Dia tidak bisa langsung mengisi bagian bawah. Oleh karena itu, kebutuhan ini dipindahkan ke bagian atas. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Chen Hansui mengambil inisiatif untuk membantu Chen Jiu. Dia ingin mendapatkannya sekarang dan membiarkannya berada di tubuhnya. Setelah waktu yang absurd seperti itu, Chen Jiu benar-benar puas. Chen Hansui juga mengerutkan bibirnya dan merasa sedikit puas. Baiklah, Jiuer, kembalilah. Jangan mempermalukan keluarga Chen malam ini. Kamu harus membuat Zhao Lianer jatuh cinta padamu sepenuhnya, mengerti. Setelah mengurus segalanya untuk Chen Jiu, melihat penampilannya yang tampan, Chen Hansui merasa khawatir dan memberitahunya. Baik, Bibi. Saya berjanji akan menyelesaikan pesanan, jawab Chen Jiu dengan serius. Pergi sana, kau bicara omong kosong lagi dengan Bibi. Chen Hansui menatapnya dengan nada mencela dan memutar matanya. Bibi, istirahatlah. Aku pergi dulu, setelah menatapnya beberapa saat. Chen Jiu tahu bahwa dia tidak boleh terlalu lancang dan bersiap untuk pergi. Istirahat, bagaimana aku bisa punya waktu untuk beristirahat? Masalah kakak Lan harus diselesaikan saat masih panas. Kau kembali saja, aku akan menemuinya malam ini dan membujuknya lagi. Aku harap dia bisa memberimu kesempatan. Kata Chen Hansui dengan wajah sedih. Bibi, kalau begitu aku serahkan padamu. Jangan khawatir. Selama kamu bisa menyelesaikan masalah Mulan untukku, aku tidak akan pergi ke barat jika Bibi memintaku pergi ke timur di masa depan, kata Chen Jiu dengan wajah penuh rasa terima kasih dan harapan. Bocah, apakah kau begitu menyukai Suster Lan? Tidak bisakah kau bersikap sedikit lebih jantan? Kata Chen Hansui dengan wajah penuh kebencian. Bibi, cewek itu terlalu sombong. Aku terlalu ingin menaklukkannya. Chen Jiu menjelaskan dengan cepat. Dia tidak berbicara omong kosong. Dia bertekad untuk mendapatkan Mulan dan tidak akan pernah menyerah. Baiklah, dasar bocah bau, cukup dengan menundukkannya. Sambil melambaikan tangannya, Chen Hansui menyuruh Chen Jiu pergi terlebih dahulu. Melihat punggungnya, dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Bocah bau, kau benar-benar mampu. Perangkap Bibi ini bahkan tidak menangkap seekor burung pun, tetapi, kotoran burung, mu telah memberi makan beberapa putri duyung. Apakah aku benar-benar mengatakan sesuatu yang salah ketika aku masih muda? Apakah perangkapku benar-benar tidak sebagus umpan ikan besarnya? Chen Hansui bertanya dalam hatinya, dan dia juga sangat malu. Eh iya, apa yang sedang aku pikirkan? Di istana suci, ada sosok berpakaian putih. Dia sangat cantik dan anggun, seperti peri, suci dan sombong. Namun saat ini, wajah ovalnya yang cantik tampak sedikit garang. Sialan, sialan, Chen Jiu, dia benar-benar tidak datang menemuiku. Ini sama saja dengan mengabaikan permintaanku. Ini keterlaluan, tegur mulan dengan wajah penuh kebencian. Wanita jalang, Zhaolian, R, kau tidak pantas berada di level yang sama denganku. Kau benar-benar wanita jalang, bukankah itu hanya Chen Jiu yang bau? Mengapa kamu begitu tergila-gila padanya? Aku rasa kau pasti tahu bahwa dia punya sesuatu yang besar. Itulah sebabnya kau tidak sanggup berpisah dengannya. Dasar jalang. Meskipun dia membenci Chen Jiu, dia juga menyeret Zhaolianer ke dalamnya. Jika Zhaolianer tahu tentang ini, dia pasti akan menangis dengan sedih. Mereka saling mencintai. Apa hubungannya dengan dia? 290. Aduh, adik perempuan Lan, kamu merajuk dengan siapa? Kenapa kamu begitu tidak senang? Tepat saat Mulan sedang marah, Chen Hanswe tiba. Ketiganya adalah saudara perempuan yang baik, dan tentu saja mereka bisa masuk dan keluar istana sesuka hati. Sekarang setelah tiba-tiba melihat Chen Hanswe, Mulan langsung merasa kesal. Tanpa berpikir panjang, dia berkata, Bukankah ini semua karena keponakanmu yang bau itu? Oh, jadi adik perempuan Lan masih memikirkan Jiwer. Apa, apakah menurutmu dia bisa melakukannya? Chen Hanswe langsung tersenyum. Kakak Hanswe, jangan bersikap dingin padaku. Kalau dia bukan keponakanmu, aku pasti sudah menghajarnya sejak lama. Kata Mulan dengan marah. Adik Lan, jujur saja, keponakanku ini tidak buruk. Setidaknya dia seorang prajurit darah naga. Dia polos dan murni, dan dia sangat mudah dibentuk. Chen Hanswe sekali lagi memujinya. Dia tidak bersalah. Saya berkata, kakak Hanswe, apakah kamu mengenal keponakanmu dengan baik? Jangan tertipu dengan kata-katanya yang penuh bunga, kata Mulan dengan nada tidak senang. Aku melihat anak ini tumbuh besar. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Meskipun aku tidak merawatnya selama beberapa tahun terakhir, dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras di hadapanku. Dia sangat penurut. Chen Hanswe segera menjamin, Adik Lan, jangan khawatir untuk berbicara dengannya. Jika dia menindasmu, katakan saja padaku. Aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Dia tidak akan berani melawan. Kakak Hanswe, orang-orang berubah. Chen Jiu yang sekarang mungkin bukan orang yang sama yang kamu kenal saat masih muda. Mulan mengingatkannya dengan sangat serius. Anak ini sekarang adalah tongkat perak besar. Oh, Adik Lan, aku sangat penasaran. Apa yang terjadi antara kamu dan Jiu Er yang membuatmu salah paham padanya? Chen Hanswe tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Pada saat yang sama, dia ingin memverifikasi kebenaran kata-kata Chen Jiu. Ini, Mulan langsung tercengang. Wajahnya sangat merah, dan dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Mungkinkah tubuhnya yang murni dan suci telah berulang kali disakiti olehnya? Jika memang begitu, bagaimana mungkin dia, seorang peri yang bermartabat dan suci, bersikap di masa mendatang? Kakak Lan, kamu tidak perlu malu. Sebenarnya, Chen Jiu sudah memberitahuku tentang kalian berdua. Chen Hansun sedikit mempercayai Chen Jiu ketika dia melihat ekspresi malu Mulan. Apa? Dia sudah memberitahumu. Mulan membuka mulutnya lebar-lebar karena tidak percaya dan mengutuk Chen Jiu dalam hatinya. Iya, meskipun dia agak kasar padamu, dia menyelamatkanmu, bukan? Chen Hanswe tidak dapat menahan diri untuk berkata, Jiu Er masih muda, jadi wajar saja kalau dia masih muda. Melihat peri sepertimu, wajar saja kalau dia tidak tahan. Kamu seharusnya mengerti dia, kan? Aku, aku mengerti dia. Mulan membelalakkan matanya. Apakah masalah pemerkosaannya bisa dianggap enteng hanya karena dia mengerti dia? Huh, aku juga tahu apa yang dia lakukan agak keterlaluan. Dia menyentuh bagian tubuhmu yang seharusnya tidak boleh disentuh. Tapi itu hanya menyentuh. Kau tidak akan kehilangan sehelai daging pun. Kenapa kau harus begitu perhitungan dengannya? Chen Hanswe mendesah dan mencoba membujuknya dengan acuh tak acuh. Kalau Chen Jiu ada di sini, dia pasti kaget. Bibi, apakah kamu tidak punya trik baru? Saudari Hanswe, apakah Chen Jiu hanya mengatakan itu kepadamu? Mulan menarik nafas dalam-dalam dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ya, mungkinkah dia melakukan sesuatu yang lebih memalukan kepadamu? Chen Hanswe bertanya dengan wajah penuh keraguan. Tidak, tentu saja tidak. Mulan buru-buru menyangkal dan berkata dengan marah, Aku perisuci, tidak ternoda oleh dunia sekuler. Jika orang lain tahu bahwa aku disentuh oleh seorang pria, bukankah itu mengerikan? Kakak Lan, jangan khawatir. Aku pasti akan membuatnya merahasiakannya. Aku pasti tidak akan membiarkannya bocor. Jangan salahkan dia lagi. Oke. Chen Hanswe diam-diam senang. Melihat Mulan tidak menyalahkan Chen Jiu, tetapi khawatir orang lain akan mengetahuinya, dia semakin memperjuangkan Chen Jiu. Tapi ini, Mulan masih tidak bisa melupakannya. Baiklah, Saudari Lan, Chen Jiu hanyalah seorang anak kecil. Apakah kamu akan berdebat dengan seorang anak kecil yang menciummu? Chen Hanswe tidak dapat menahan diri untuk membujuknya lagi. Kakak Hanswe, apakah Chen Jiu memintamu untuk datang? Mulan tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi, dia seorang pria. Jangan bilang dia tidak berani datang menemuiku. Ya, hatinya dipenuhi amarah dan siap melampiaskannya pada Chen Jiu. Sekarang Chen Hanswe datang, dia hanya bisa menahannya. Dia sangat tidak senang. Kakak Lan, dengarkan nasihatku. Anak ini benar-benar hebat. Jika dia tidak memohon padaku sehari saja, aku tidak akan datang untuk menjadi pelobinya. Chen Hanswe segera membujuk dengan sungguh-sungguh, sangat sulit bagi kita para wanita untuk menemukan pria yang benar-benar mencintai kita dalam hidup ini. Jika kita bertemu dengannya, kita harus meraihnya. Chen Jiu, anak ini, akan bunuh diri di hadapanku untukmu. Katakan padaku, bukankah ini cinta sejati? Apa, demi membiarkanmu menjadi pelobinya, Chen Jiu akan bunuh diri. Anak konyol ini, kenapa dia begitu bodoh? Benar saja, Mulan tiba-tiba menjadi khawatir lagi. Dalam hatinya, meskipun dia membenci Chen Jiu karena menipu Zhao Lianer dan membodohinya, jauh dilubuk hatinya, dia masih sangat peduli padanya. Dia jelas tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Iya, Jiu Er, anak ini, sangat penyanyang dan benar. Sepertinya dia sudah memutuskan tentangmu. Chen Hanswe menganggup dan setuju, Kakak Lan, bisakah kau memaafkannya? Oke. Baiklah, aku tidak akan menyalahkannya karena telah menyentuhku, tetapi dia harus datang dan meminta maaf secara langsung. Setelah berpikir sejenak, Mulan pun memberikan jawaban. Dia sekarang sangat ingin bertemu dengan pria ini. Hanya ketika dia melihat bahwa pria itu aman, dia akan merasa tenang. Kebencian di hatinya tiba-tiba sirna oleh kekhawatiran. Harus dikatakan bahwa kunjungan Chen Hanswe benar-benar tepat waktu. Kalau tidak, Chen Jiu akan kesulitan menjelaskan utang cintanya. Jika Mulan cemburu dan benar-benar mengebiri Chen Jiu, itu akan mengerikan. Baiklah, baiklah, saudari Lan, baguslah kau bisa berpikir seperti ini. Aku pasti akan membuatnya datang besok. Chen Hanswe mengangguk. Ia hanya merasa bahwa misinya akan segera selesai, dan ia tiba-tiba merasa jauh lebih nyaman. Namun, ia tidak tahu bahwa utang cinta di antara keduanya jauh dari kata sederhana. Di Istana Ethereal, suasananya bersih dan segar. Di atas tempat duduk teratai di tengah, wajah Zhao Lianer memerah. Tubuhnya ditutupi kain kasa ungu yang sebagian tersembunyi dan sebagian terlihat. Tubuhnya yang montok itu indah dan penuh pesona serta godaan. Matanya yang besar dan ethereal perlahan terbuka, dan matanya juga penuh kasih sayang. Lian, R, apakah kamu sudah bangun? Apakah kamu baik-baik saja? Chen Jiu datang. Melihat tubuh Zhao Lianer yang harum dan lembut, dia merasakan gelombang yang tak tertahankan. Uh, jauh lebih baik. Terima kasih atas perhatianmu. Zhao Lian, R menundukkan kepalanya dan berterima kasih padanya. Dia sangat berterima kasih. Lian, R, kamu terlalu sopan. Mulai sekarang, kita adalah keluarga. Tidak perlu berterima kasih padaku. Chen Jiu membujuk dengan ketidakpuasan.